Intro Target adalah film ketiga dari Raditya Dika yang berasal dari naskah original alih-alih diadaptasi dari buku-buku karangannya sendiri. Masih dibangun dengan konsep yang sama sebagai suksesor dari film garapannya dua tahun yang lalu dengan judul Hangout, Target sayangnya sejak trailernya dirilis kental akan nuansa modifikasi film thriller karya James Wan yaitu Soul. Jejaran aktor di film ini selain Raditya Dika sendiri ada Samuel Rizal, Cinta Laura Kiel, Ria Richis, Willy Dozan, Romy Raphael, Anggi Kabuls-Trelli, Hibzy Koyer, dan Abdur Arshad. Nyaris sepenuhnya memerankan versi parodi dari diri mereka sendiri, Walau Willy Dozan alias Wincha agak sedikit dipaksakan sebagai mantan aktor laga Kemayu. Yang sedikit mengejutkan, Across the Board keseluruhan cast mendapatkan porsi yang cukup layak dan berhasil keluar dari bayang-bayang Raditya Dika sebagai mastermind dari cerita ini. Walau beberapa tingkat lebih inovatif dari film-film lokal lainnya yang tayang libur lebaran ini, Target rasa cukup kepayahan mengulur punchline demi punchline dengan performa penyutradaran yang sedikit melemah dari Hangout, komedi yang tidak selalu berhasil, plot yang terbilang tipis sebagai thriller ruang sempit, dan twist berlapis yang luar biasa dipaksakan. Beruntung film ini masih diselamatkan dengan selipan aspek romanca yang cukup manis, action yang menghibur, performa akting cinta Laura yang prima, Samuel Rizal yang kocak, dan alur yang cukup rapi dengan eksekusi teknis yang cukup mumpuni. Epport dan ambisir Raditya Dika ini masih layak untuk diapresiasi sebagai salah satu film Indonesia yang cukup berbeda sepanjang tahun ini. Terima kasih telah menonton!